Assassin's Creed Odyssey, siapa sih yang gak mau main game ini versi mobile teman-teman? Tema perang kuno jaman Yunani klasik, apakah ada yang mau nih main versi mobilnya? Berbeda dengan Assassin's Creed Codename Jet, ini yang Odyssey. Untuk yang Codename Jet bakalan rilis versi mobilnya tapi masih beta test tertutup di negara Cina. Untuk kali ini Mimin bakalan bahas yang Odyssey aja, buat kalian yang pengen main yang versi ini, bukan yang versi Codename Jet. Jadi, let's go! Yo guys, kali ini gue bakalan membahas Assassin's Creed Odyssey yang bisa kalian mainkan versi mobilnya. Oke, langsung saja kita cobain tanpa perlu panjang lebar. Caranya itu gimana bang? Yang pertama tinggal install gear up di bawah link komentar bawah, lalu buka Xbox Game Pass. Setelah itu cari Assassin's Creed Odyssey-nya. Nah, kalian mainkan di situ. Udah, bisa. Kalian bisa main tanpa koin, tanpa waktu atau batasan tentu saja bisa tamat sampai akhir. Kalian bisa main 24 jam pun bisa, teman-teman. Beta dengan Ciki, Netboom gitu. Itu harus pakai koin, kalau yang ini tanpa koin, teman-teman. Loh bang, tapi kan harus perlu akun Xbox bang. Ya, mudah sih caranya. Tinggal masuk gabung membership channel Mimin yang scaper klasik ya. Itu kalian bisa join, nanti dapat akun Xbox, teman-teman. Kalian bisa mainkan selama 30 hari tergantung member kalian. Biasanya member itu 1 bulan ya, guys ya. Oke, jadi gimana menurut kalian? Bisa main game apapun. Ada GTA 5, terus apalagi ya, zombie. Panfei zombie, panfei zombie hero, dan semacamnya banyak itu di Xbox Game Pass. Salah satunya game ini, Assassin's Creed Odyssey. Mantap jiwa. Assassin's Creed Odyssey ini tanpa menggunakan controller Bluetooth atau controller eksternal gitu. Itu hanya menggunakan controller internal, teman-teman. Muncul langsung di Xbox kalian. Nah, banyak dari masalah itu, bang, kenapa ya? Xbox gua itu ada tulisan install tuh, bukan play. Nah, itu. Kan nggak lihat sampai akhir. Jadi, masalahnya itu harus install gear up terlebih dahulu, terus cari Xbox Game Pass. Kalau kalian boosting itu, nanti akan muncul play, bukan install tuh lagi. Itu dia masalahnya ya. Oh iya, game ini kan cukup lama dalam alur cerita, peperangan, dan semacamnya. Jadi, kalian bisa cobain saja sendiri, teman-teman. Setelah gua cek di platform main seperti Chiki, masih belum ada seri Odyssey ini. Hanya ada yang Valhara, Black Flag, dan Syndicate. Berarti yang Odyssey ini dikhususkan untuk player Xbox Game Pass, teman-teman. Nah, ini dia pemenang Xbox di bulan Agustus saat ini. Viva Beta, Gamers Official, dan juga Emot Batu. Di sini, Mimin pake VTubeTool agar komentar kalian itu di random. Bukan Mimin pilih ya. Yang Mimin pilih itu yang video yang ini. Sudah menang Gamers Official sebenernya. Cuman nggak dilihat sampai akhir. Yaudah. Untuk pemenang, silakan masuk ke grup WhatsApp saja. Dan itu saja penjelasan singkat kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax